Kenapa 36 kasus ini ditarik begitu atau dihapus, memang ada beberapa hal yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat untuk naik ke tingkat penyidikan, tidak memenuhi persyaratan begitu ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, apakah memang wajar saja ketika ini dibuka ke publik sebenarnya? Silahkan. Baik, terima kasih Mas Indra. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ini biar runtut ya dari awal jelas gitu, kadang memang sebagian masyarakat ini masih agak bingung nih pengertian penyelidikan dan penyidikan. Karena ada sebagian juga yang kemudian mengkaitkannya ini adalah bagian dari penyidikan yang kemudian di undang-undang KPK yang baru itu kan ada penghentian penyidikan. Kita bukan ke situ wilayahnya sesungguhnya, bukan penghentian penyidikan yang di undang-undang baru ini gitu. Ini adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan gitu ya. Untuk menemukan sebuah peristiwa bidana, ada tidaknya peristiwa bidana yang kemudian dengan itu bisa ditingkatkan penyidikan. Jadi di situ kan kalimatnya sudah jelas ya, di situ dapat tidaknya, artinya ada dua kan, dapat atau tidak kan begitu. Kalau kemudian dapat ini pengertiannya ada bukti permulaan yang cukup ketika dilakukan penyelidikan. Ketika ada bukti permulaan yang cukup maka jalurnya naik ke penyidikan. Nah ditemukanlah tersangkanya, selesailah clear lanjutan kemudian ke penuntutan dan kemudian selanjutnya lah gitu ya. Nah ini yang kemudian akan kita bicarakan ini jalur yang kedua, tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup. Di KPK itu undang-undang, baik itu undang-undang lama maupun undang-undang baru, di pasal 44 itu tidak berubah, pasal 44. Tentang bagaimana di situ penyelidikan gitu ya, tidak berubah. Undang-undang KPK ini tentang penyelidikan itu selangka lebih maju sesungguhnya daripada KUHAP. Kenapa? Karena penyelidikan di situ sudah ada bukti permulaan yang cukup. Apa itu bukti permulaan yang cukup? Setidak-idaknya ditemukan dua alat bukti. Nah alat bukti bisa dari keteransaksi, petunjuk, surat dan sebagainya. Dari situlah kemudian kalau ternyata penyelidik ketika bekerja tadi itu tidak menemukan bukti permulaan yang cukup tadi, maka sesuai dengan pasal 44 ayat 3-nya, di situ dijelaskan, dilaporkan kepada KPK dan kemudian KPK menghentikan penyelidikannya. Jadi KPK bisa menghentikan penyelidikan, baik di undang-undang yang lama maupun di undang-undang yang baru. Jadi 36 ini penyelidikan yang dihentikan oleh KPK begitu ya? Betul, jadi akhirnya kemudian begini, saya runtut lagi. KPK periode yang sekarang, itu kemudian kan kita melakukan evaluasi. Keseluruhan, baik itu bidang pencegahan, penindakan, ke SDM-an dan lain-lain semuanya, kita melakukan evaluasi berdasarkan laporan tahunan yang terakhir gitu ya, kemudian kita evaluasi. Dari evaluasi itu ternyata ada kurang lebih 366 surat perintah penyelidikan yang menjadi tunggakan. Ada 133 surat perintah penyelidikan, nah di situ. Dan itu tahunnya dari sejak tahun 2008 sampai 2019, berapa tahun? Berapa tahun? Tunggakan itu pengertiannya masih berjalan, masih berjalan. Nah, kemudian kan dari situ kita lakukan evaluasi, dilakukan evaluasi, kenapa sih ini perkara yang mana, kemudian yang apa, begitu kan? Kok ada sampai 9 sampai 10 tahun belum penyelidikan, masih berjalan gitu. Surat perintah penyelidikan itu masih hidup gitu, masih belum dihentikan, antara lain ya. Nah, kemudian setelah dilakukan evaluasi oleh tim, karena mekanismenya di dalam SOP itu sangat jelas di sana, jadi tim kemudian membuat laporan hasil penyelidikan, dilaporkan kepada struktural di atasnya, Direktur Penyelidikan, kemudian dilaporkan kepada Deputi Penindakan, di ekspos internal, dan kemudian dilaporkan ke pimpinan untuk direview ulang di situ, kemudian diusulkan, kalau tadi kita bicaranya tidak ada bukti permulaan yang cukup, maka diusulkan untuk dihentikan. Nah, dasarnya apa? Tentunya kan kita punya asas di pasal 5-nya, di sana kan ada kepastian hukum, itu yang huruf A-nya. Nah, untuk kepastian hukum ini dari sekian tahun penyelidikan itu yang masih teregister, gitu ya. Itu gimana? Kita mau diapain nih? Ya kan begitu? Nah, kemudian yang kedua yang perlu juga kami sampaikan, ini kan kemudian menjadi pertanyaannya, ini perkara-perkara yang mana nih? Yang apa nih? Jangan-jangan yang lagi menarik perhatian nih kan begitu, kalau teman-teman masyarakat tadi kan dari kemarin juga mempertanyakan itu, jangan-jangan yang menarik, teman-teman media juga begitu. Jadi kami sampaikan bahwa ini adalah terkait dengan perkara-perkara dengan penyelidikan tertutup. Penyelidikan kan ada dua nih, terbuka dan tertutup. Penyelidikan terbuka itu adalah biasanya kan kita berkaitan dengan informasi yang terbuka langsung, tim penyelidik terbuka langsung, ketemu para calon saksi tadi, begitu ya. Dan ini biasanya berkaitan dengan laporan masyarakat yang nanti ujungnya ada di pembuktian pasal dua atau pasal tiga, undang-undang tipikor yang terbuka. Jadi laporan masyarakat itu masuk penyelidikan terbuka ini? Laporan masyarakat melalui Dumas, bukan, nanti itu, jadi begini mekanisme, ya lebih jelas juga nih, biar runtut juga. Masyarakat melaporkan kepada pengaduan masyarakat, Dumas. Dumas melakukan verifikasi dan analisa. Nah, laporan ini apakah masuk kategori yang mana? Oke, pidana, pidana yang mana nih? Pidana umum, pidana khusus, administrasi misalnya. Oke, pidana khusus masuk tipikor, ada lagi dikaji, tipikor masuk wilayah KPK bukan? Kan gitu, apa bukan wilayah KPK, KPK kan terbatas di pasal 11. Kalau kemudian di situ bukan wilayah KPK, maka kita kerjasama koordinasi supervisi ke abang lain. Kalau masuk ke KPK, kemudian masuk ke lidik. Nah, di situlah kemudian didalami oleh tim penyelidik. Nah, sumbernya di situ, ada dua tadi ya, terbuka dan tertutup. Kalau terbuka tadi, ujungnya nanti biasanya di pasal 2 atau pasal 3 gitu. Yang nanti di sana, unsur-unsurnya terlain kan kerugian negara. Ada audit, investigasi, dan sebagainya. Yang kedua, penyelidikan tertutup. Nah, penyelidikan tertutup itu biasanya kita kenal dengan tangkap tangan itu. Atau biasa operasi tangkap tangan. Walaupun ini perdebatan ya, operasi tangkap tangan. Apakah disebut dengan operasi tangkap tangan atau tangkap tangan? KUHAP-nya tangkap tangan, enggak ada operasi gitu. Tapi di SOP memang ada istilah operasi tangkap tangan. Ya, itu perdebatan lain ya nanti ya. Nah, kasus-kasus itulah yang kemudian masih terregister sebagai sprint lidik dari 9 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Yang penyelidikan tertutup tadi yang terkait operasi tangkap tangan. Betul. Nah, yang kemudian dibatalkan karena nilai tidak memiliki bukti, indikasi bukti kuat, lebih kuat. Sehingga tidak bisa menyaik ke penyelidikan. Itu yang 36 itu tertutup itu. Jadi yang terkait tangkap tangan. Terkait tangkap tangan tentunya. Nah, menjadi pertanyaan kemudian ketika terkait tangkap tangan, kenapa tidak memiliki bukti yang jauh lebih kuat? Awalnya bagaimana ceritanya? Tertangkap tangan itu kan kita ada berbagai metode ya. Ada surveillance, ada penyadapan, dan sah. Nah, kalau kemudian begini, saya melaporkan penyelidikan negara atau penyelidikan negara terlapor penyelidikan negara akan ada indikasi swap misalnya. Karena penyelidikan tertutup biasanya ini kan di perkara yang swap ya. Indikasi swap. Kita ada, ternyata memang kemudian setelah dilakukan penyelidikan indikasinya oke ada peristiwa pidana tadi, kemudian tidak ditemukan komunikasinya misalnya, barang buktinya. Karena kan begini ya, kita sampaikan lagi biar teman-teman juga paham. Di lapangan itu kan kadang-kadang ya tidak seluruhnya dapat semuanya kegiatan itu. Tidak semudah kemudian kita melakukan operasi tangkap itu akhirnya dapat gitu loh. Kan tidak semudah itu banyak faktor kan di lapangan itu. Ketika kita, ini pengalaman saya cerita nih, karena kan saya kan dari penyelidik juga. Dari penyelidik dan jaksa penut umum. Ketika melakukan di lapangan itu tidak semudah yang kita bayangkan operasi tangkap tangan itu. Bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Jadi operasi tangkap tangan itu penuh dengan koreksi dong akhirnya. Kalau kemudian persoalannya ketika sudah berhasil ditangkap tangan. Tapi kan begini, pengertian dari tangkap tangan itu kan terlihat jelas, terbukti bahkan sebenarnya. Iya kan ketika upaya sedang melakukan suap, sedang menerima gratifikasi, kurang lebih kayak begitu kan. Mereka ditangkap tangan oleh KPK. Kan seperti itu. Nah kalau kemudian tidak ada bukti yang kuat di kemudian hari dengan salah satunya dari 36 kasus ini. Berarti tangkap tangannya bermasalah dong saat itu. Bukan tangkap tangan, saat itu belum tertangkap tangan. Belum terjadi, belum terjadi tangkap tangan saat itu. Karena masih lidik. Ya itu karena proses lidik tertutup untuk operasi tangkap tangan. Tangkap tangan ternyata di lapangan tidak menemukan. Nah itu surat perintah penyelidikannya masih ada. Sampai sekarang, 9 tahun yang lalu. Nah itu semua diapakan kepastian hukumnya. Kan begitu. Nah kemudian kan dikaji, dikaji, dikaji. Memang kemudian karena kita tidak mempunyai bukti permula yang cukup saat operasi tangkap tangan itu. Ya untuk kepastian hukum dihentikan. Nah kan begitu. Karena udah 9 tahun yang lalu juga tidak ada bukti-bukti penyadapannya. Kemudian sekali lagi jadi pada saat itu belum ketemu. Belum tertangkap, terduga pelakunya. Nah gitu. Sehingga seplendiknya masih. Nah ketika kemudian tidak berhasil menangkap pelakunya. Memang ada beberapa yang kemudian berubah menjadi lidik terbuka. Lidik terbuka. Artinya lidik terbuka ya langsung kita temui orangnya. Kita panggil. Kita klarifikasi. Kita BAPK dan sebagainya. Banyak kasus-kasus yang seperti itu. Banyak. Awalnya kita penyelidikan tertutup. Kita sudah dapat petunjuk-petunjuk-petunjuk-petunjuk. Tetapi kemudian tidak berhasil menemukan tangkap tangan uangnya misalnya. Seperti itu. Kemudian kita lidik terbuka. Melalui mekanisme seperti lidik terbuka. Kita panggil, kita klarifikasi. Kemudian tetapkan tersangka. Banyak. Banyak yang seperti itu juga melalui mekanismenya. Yang 36 ini kemudian tadi memang tidak ditemukan orang-orangnya. Lidik terbuka, ya ini yang kan sudah sembilan tahun yang lalu. Gimana? Sudah terbuka sembilan tahun yang lalu maksudnya dimulai lagi. Orang penyelenggaran negaranya juga entah kemana. Jadi seperti itu. Fakta yang ada. Sehingga untuk kepastian hukum. Ini saya kira tidak nanti 36 saja. Tapi karena dari 366 ini kan masih banyak. Iya, kemungkinan kemudian dikaji ulang lagi. Tetapi yang kedua menjadi penting adalah info-info tadi ketika melakukan penyelidikan tertutup itu bisa dijadikan sebagai bahan pencegahan. Gitu ya. Kalau kemudian kan misalnya nih di instansi tentu. Kemarin kan saya sebutkan di situ ada kementerian, ada aparat penyelenggaran hukum. Salah satunya itu ya? Ada DPR dan DPRD dan sebagainya. Misalnya di aparat penyelenggaran hukum. Ini kan menjadi bahan informasi yang didapatkan tadi walaupun kemudian pelakunya tidak ditemukan. Kan ada informasi-informasi awalnya kan? Nah itu bisa menjadi bahan pencegahan. Sistem perbaikannya di mana nih? Di aparat penyelenggaran hukum. Misalnya apakah gajinya kurang misalnya? Nah dari situ kan bisa kelihatan. Nah misalnya begitu. Atau kemudian di kementerian. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Swapnya nih misalnya. Tadi ada tender misalnya. Kita masuk ke sana untuk perbaikan. Tetap kita gunakan itu. Kemudian yang ketiga. Sekalipun kemudian dihentikan. Ada yang berkata dari 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, ada yang 2 tahun dan seterusnya. Memang di SOP dan di tentuan undang-undangnya jika ditemukan fakta baru itu bisa dibuka kembali. Itulah kemudian mengapa sampai hari ini saya tidak bisa menyampaikan detailnya seperti apa nih? Kasus apa saja. Kasus apa saja. Enggak bisa saya sampaikan. Karena masih ada kemungkinan kalau ditemukan fakta baru maka naik lagi. Betul. Di samping itu tentunya undang-undang keterbukaan informasi publik dan memang di situ ada salah satunya penyelidikan dan penyidikan adalah informasinya dikecualikan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.